Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Dinas Kesehatan mulai melakukan pembangunan rumah sakit Kelua yang terletak di Desa Pudak Setegal atau tepatnya di Jalan Penghubung Baco Takulat, Kecamatan Kelua Rumah sakit yang dibangun ini merupakan rumah sakit umum tipe D atau rumah sakit pratama Rencananya pelayanan kesehatan yang akan diberikan rumah sakit Kelua ialah poli umum, poli bedah, poli penyakit dalam, poli kandungan, dan poli anak Selain itu, rumah sakit Kelua juga akan menerima rawat inap dengan minimal kapasitas 60 unit tempat tidur pasien Pembangunan rumah sakit Kelua ini merupakan rencana pemerintah Kabupaten Tabalong untuk meratakan pelayanan kesehatan di wilayah selatan Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Tabalong, Dr. Taufiku Rahman Hamdi saat ditemui di unit isolasi COVID Center Tabalong pada selasa 3 November 2020 Karena kedepannya ya, jadi dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan, sangat diperlukan adanya rumah sakit untuk wilayah selatan Nah oleh karena itulah dalam hal ini pemerintah daerah, lewat Dinas Kesehatan menganggarkan pembangunan rumah sakit Kelua di daerah Takulat, Baco Dr. Taufiku Rahman Hamdi menyampaikan, kehadiran rumah sakit Kelua ini akan lebih dekat menjangkau masyarakat di wilayah selatan Serta menjadi penopang rumah sakit umum daerah Haji Badarudin Kasim Alpi Saharin, Tipita Balong, melaporkan